Selamat malam semuanya, Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kembali lagi malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan sesi kedua Ignasiopedia. Nah, seperti biasa, suasana Ignasiopedia hari ini sama seperti 2 minggu lalu, suasananya serius tapi santai. Jadi mungkin Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah menyiapkan tempat untuk mencatat. Mungkin juga sudah menyiapkan air di meja untuk menemani. Nah, buat yang belum ikut pertemuan 2 minggu lalu, perkenalkan nama saya Adelin. Saya lulusan dari SMA Kolesi Gonzaga tahun 2020. Dan malam hari ini saya akan kembali membantu Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sebagai moderator webinar sesi kedua ini. Nah, ingat-ingat sedikit kembali. Jadi mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman yang belum sempat hadir di pertemuan pertama kemarin, 2 minggu yang lalu, kami itu membuka pertemuan pertama Ignasiopedia itu dengan tema latihan rohani. Pada pertemuan pertama tersebut, latihan rohani ini kita pelajari sebagai dasar untuk kita mengelola kedewasaan emosional kita, belajar lebih mawas diri, lebih sensitif terhadap sekitar, dan belajar bisa peka dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang tertarik, rekaman webinar sesi pertama ini sudah bisa diakses di akun YouTube AAJI atau Asosiasi Alumni Yesuit Indonesia. Malam hari ini kita akan belajar tentang kura personalis, relasi personalku dengan Allah. Kura personalis itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti care for the whole person. Dalam hal iman kristiani, kita juga harus memperhatikan pribadi seseorang itu seutuhnya. Bukan hanya kepala, tapi juga hati. Bukan hanya jiwa, tapi juga jasmani. Nah, bersama Romo Nano kita akan belajar lebih lanjut tentang pentingnya istilah kura personalis ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung buka kegiatan malam hari ini dengan doa pembukaan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Allah yang selalu mencintai, kami mengenang pertobatan Santo Ignatius Loyola, kemampuannya menjalin hubungan dengan rekan-rekannya, doa-doa dan imajinasinya, keinginannya melayani sesama, membantu jiwa-jiwa menemukan penghiburan dari Putramu yang telah bangkit. Kami juga mengenang Santo Petrus, murid yang mengkhianatimu, namun kau cintai. Bahkan kau beri tugas besar. Kami mohon ya Tuhan, agar kami mampu bersikap ramah dan lembut, serta Engkau memperbarui semangat mereka dalam diri kami sekarang juga. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kembali lagi saya akan memperkenalkan narasumber kita malam hari ini, yang seperti biasa tetap selalu keren, yaitu Romo Agustinus Setiodarmono, S.Y. atau yang lebih akrab dipanggil Romo Nano. Romo Nano sendiri adalah, selain sebagai Romo Jesuit, adalah Romo Koordinator Formasi Awam Sahabat Ignatius. Sekali lagi, mengingatkan untuk Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman, selama kegiatan webinar berlangsung, peserta bisa menyampaikan pertanyaan dengan mengisi link yang sudah dikirim melalui grup WA, maupun sudah di-share di chatroom. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, untuk Romo Nano, waktu dan tempatnya saya sediakan. Silahkan. Selamat malam, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih kepada Adeline yang sudah mengantar kita semua untuk mulai lagi belajar tentang warisat rohani, Santo Ignatius Loyola, khususnya dengan tema relasi personalku dengan Allah, dan secara khusus tema yang sudah sering kita kenal dan sebagian besar dari kita mempraktekannya, yaitu kura personalis. Apa yang dimaksud dengan kura personalis? Saya ajak teman-teman untuk melihat. Saya memilih gambar seorang perawat yang merawat dengan baik seorang nenek. Apa yang dilakukan oleh perawat ini adalah sebuah kura personalis. Kalau kita lihat wajah si nenek itu, dia tersenyum, tangannya memegang tangan si perawat, dan si perawat juga wajahnya tersenyum. ada perhatian sepenuh hati dari perawat kepada si nenek ini, sehingga neneknya pun merasa diperhatikan, dicintai. Itulah kura personalis. Kura berarti sebuah tindakan melakukan perawatan, memperhatikan, memprioritaskan. Sedangkan personalis berarti menuju pada pribadi orang itu. Perawat itu dan orang-orang yang melakukan kura personalis itu berpikir, menggunakan hatinya, menggunakan badannya, sehingga mereka bertindak untuk merawat, memperhatikan, memprioritaskan pribadi yang dilayani itu untuk perkembangan pribadi tersebut. Inilah kura personalis. Kalau kita mempelajari istilah kura personalis, sebetulnya konteks aslinya itu adalah ketika istilah ini pertama kali muncul, atau istilah ini pertama kali itu diperkenalkan, sebetulnya konteksnya adalah ketika Ignatius Loyola menyusun buku latihan rohani. Nah, buku latihan rohani itu sebuah buku untuk menjalani retret. Sebuah buku untuk mengolah, menata, memanage hidup, seperti yang sudah saya jelaskan dua minggu yang lalu. Nah, dalam praktek latihan rohani itu, teman-teman, ada orang yang membimbing, dan ada orang yang dibimbing. Nah, pembimbing ini mempunyai tanggung jawab untuk memperlakukan yang dibimbing dengan prinsip kura personalis. Seperti perawat tadi, merawat si Oma. Dan juga konteks asli yang kedua adalah, pimpinan sebuah komunitas serikat Yesus itu mempunyai tanggung jawab utama. Tanggung jawab utama menemani, mendampingi, memimpin anggota-anggota komunitasnya dengan segala keunikan orang-orang yang ada di dalamnya dengan prinsip kura personalis. Harapannya, orang yang dibimbing mengalami, didampingi secara personal. Harapannya, di komunitas serikat Yesus, itu masing-masing anggota juga mengalami, didampingi secara personal. Ini konteks aslinya. Saya mau memberi sebuah contoh, bagaimana Ignatius Loyola sendiri dalam buku latihan rohani nomor tujuh, seperti tertulis di dalam slide, itu dia memberi instruksi yang konkret. Ini salah satu ciri khas Ignatius. Instruksi konkret, tidak abstrak. Mari kita lihat sebentar di slide. Bila pembimbing melihat bahwa yang sedang berlatih menjalani latihan rohani itu mengalami kesepian, godaan, pembimbing, jangan bersikap keras atau kasar. Tetapi harus bersikap ramah dan lembut. ini sebuah contoh konkret bagaimana orang menghidupi prinsip kurang personalis. Semoga teman-teman makin paham apa yang dimaksud dengan kurang personalis. Saya akan lanjutkan slide saya untuk memahami lebih jauh lagi tentang kurang personalis. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kurang personalis konteks aslinya. Sekarang ini, kurang personalis itu ternyata juga diterapkan di tempat bekerja. pimpinan terhadap anak buah, guru terhadap murid di sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang dikelola oleh Serikat Yesus. Ada kolesa Canisius di Jakarta, ada kolesa Debrito di Jogja, ada kolesa Loyola di Semarang, dan beberapa di kota yang lain. Harapannya anak-anak yang sekolah di kolesa-kolesa Yesus mengalami para guru, para romo Serikat Yesus yang ada di sekolah itu memperlakukan murid-muridnya dengan prinsip kurang personalis. Kurang personalis juga diharapkan, diterapkan oleh kepala sekolah terhadap guru-gurunya, dosen terhadap mahasiswa khususnya di perguruan tinggi milik Serikat Yesus, Sarata Dharma di Jogja. Dan untuk konteks teman-teman sekalian yang hadir dalam proses belajar ini adalah menurut saya, orang tua perlu menerapkan prinsip kurang personalis untuk masing-masing anak. Ini sebuah prinsip yang sangat penting. Masing-masing anak berbeda-beda kan? Anak sulung, anak tengah, anak bungsu. Ternyata bungsunya yang nomor lima, artinya ada anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat, anak lima. Lima anak dari bapak dan ibu yang sama, tetapi masing-masing anak mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Di sinilah orang tua perlu menerapkan kura personalis ini. Karena dengan kura personalis ini, masing-masing anak akan tumbuh dengan unik dan lebih kuat. Pertanyaan kita, lalu bagaimana caranya mengembangkan diri supaya kita jadi orang yang bisa menerapkan kura personalis. Gimana caranya? Apa latihannya? Sebelum saya menjelaskan, saya mau bercerita sebentar. Kok Ignatius bisa memunculkan ide yang bernama kura personalis di dalam buku hijau latihan rohani ini? Jadi ide kura personalis itu ada di buku latihan rohani ini. Kok Ignatius bisa menuliskan itu? Latar belakangnya, teman-teman, ketika Ignatius hidup menyepi sendiri di kota kecil bernama Patresa, dia mengalami, singkat kata nih, dia mengalami Tuhan sendiri memperlakukan dia dengan cara kura personalis. Ketika dia berdoa, ketika dia merenung, mencatat, ketika dia mengemis, dan dalam seluruh perjalanan hidupnya, Ignatius mengalami Allah itu memperlakukannya sangat personal. Lalu saya gambarkan dengan ilustrasi ini bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Ignatius secara personal itu dan seluruh pengalamannya itu akhirnya ditulis di dalam buku latihan rohani. Nah, dari sini saya belajar begini, teman-teman. Hanya orang yang pernah mengalami diperlakukan kura personalis. Dia yang bisa memperlakukan orang lain kura personalis juga. Ignatius di tengah ini, di sebelah kanan ini, yang beriwok ini, ini dia adalah Francisco Safirius. Di sebelah kirinya, ini adalah Petrus Faber. Dua teman pertama yang didapatkan Ignatius yang nantinya akan membangun Serikat Yesus. Dua orang ini, teman-teman, diperlakukan kura personalis oleh Ignatius. Francisco Safirius dan Petrus Faber didampingi Ignatius menjalani latihan rohani dan didampingi sangat personal. Dampaknya, Francisco Safirius yang diperlakukan dengan kura personalis, akhirnya sebagai misionaris ini, dia bisa memperlakukan orang-orang yang dijumpainya dengan kura personalis juga. Petrus Faber yang diperlakukan dengan kura personalis yang diperlakukan oleh Ignatius Loyola pun dia bisa memperlakukan ini Petrus Canisius, teman-teman. Ini masih muda. Biasanya yang kita kenali, Petrus Canisius itu sudah tuir, sudah tua. Ini masih muda, masih hijau. Dan ketika dia masih muda, dia dibimbing oleh Bapak Beriwok satu ini, Petrus Faber. Petrus membimbing Petrus dengan prinsip kura personalis. Kisah ini meyakinkan saya, hanya orang yang pernah mengalami dicintai, hanya orang yang pernah mengalami diperlakukan secara kura personalis, dia ini yang potensial bisa memperlakukan orang lain dengan cara kura personalis juga. Dan nantinya seperti multi-level marketing itu ya, terus akan bergerak, atau terus akan bergerak. Ini seperti hanya orang yang pernah makan hamburger enak. Ya dia yang bisa cerita ke orang lain, eh gila hamburger ini enak banget, ayo coba, coba, coba. Terus dia narktir teman-temannya makan hamburger dan memang hamburgernya edang, manius, enak. Dan akhirnya teman-teman yang ini, ya gila, ya emang enak. Apalagi kalau geretong, gratis, lebih enak lagi. Dan dia akhirnya teman-teman ini cerita ke teman-temannya, eh kalau lu mau makan hamburger di sebelah sana tuh enak tuh. Hanya orang yang pernah mengalami kura personalis, dialah yang bisa memperlakukan orang, juga kura personalis. maka pertanyaan saya di awal tadi saya unggah lagi, saya upload lagi. Teman-temanku, apakah Anda mengalami kura personalis dari orang-orang dekatmu? apakah kamu mau dan mampu memperlakukan orang lain dengan prinsip kura personalis juga? pikirkanlah. Keluarga kita, komunitas kita, tempat kita bekerja, butuh orang yang menghidupi kura personalis. Untuk lebih konkret lagi, teman-teman, saya mau bercerita kepada Anda nih, tentang latihan rohani yang sudah kita bicarakan dua minggu lalu, itu sebuah proses, latihan rohani sebuah proses latihan, 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 yang bisa mengantar seseorang berjumpa dengan Tuhan secara personal. Coba Anda baca lagi judul itu ya, latihan rohani mengantar seseorang berjumpa dengan Tuhan secara personal. Oke? Nah, saya memilih gambar yang menurut saya gambar keren ini. Anda bisa membaca gambar ini gambar apa? Gambar ini dilihat dari sudut pandang seseorang yang berada di dalam air, tenggelam. Dan orang ini adalah Simon Petrus. Simon Petrus yang sempat mengalami diberi kesempatan berjalan di atas air oleh Tuhan Yesus. Bisa nih, sempat nih. Eh, mulai takut. Kena angin. Karena ketakutannya itu dia mulai tergelam. Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk menyambut tangan Petrus, supaya Petrus bisa keluar dari air. Ini sebuah contoh bagaimana Tuhan memperlakukan murid yang dikasihinya dengan semangat dan personalis. Secara singkat, teman-temanku, saya nambah sebentar cerita tentang latihan rohani dua minggu yang lalu. Seperti saya jelaskan tadi, latihan rohani Santo Ignatius Loyola itu sebuah kubu pegangan untuk menjalani sebuah proses retret 30 hari. Lama ya. Satu bulan. 30 hari. Oke. Dalam 30 hari itu dibagi empat bagian. Bagian satu, dua, tiga, empat. Di bagian pertama, di tahap pertama, orang dibimbing oleh Ignatius untuk menyadari dirinya itu berdosa. Kita diajak nih oleh Santo Ignatius kalau kita menjalani latihan rohani menyadari. I am a sinner. Saya ini berdosa. Lihat sejarah hidup kita. Lihat seminggu yang lalu. Satu bulan yang lalu. Setahun yang lalu. Untuk mengecek bahwa kita banyak melakukan kedosaan. Sebagai orang yang berdosa, harusnya kita itu dihukum. Harusnya kita itu tidak layak mendapat rahmat dari Tuhan karena kita menyanyiakan. Tetapi, teman-teman, tetapi menurut saya Tuhan kita itu keren. Tuhan tahu kita itu pendosa. Tuhan itu tahu persis bahwa kita itu berdosa dan berdosa dan berdosa lagi dan lagi. Tetapi kerennya adalah Tuhan mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni Petrus, Simon Petrus yang jelas-jelas bergianat, jelas-jelas omong besar, tetapi tidak ada realisasinya. Tuhan Yesus tetap mencintai dan mengampuni. Ini contoh kura personalis. Setelah itu kita bergerak di bagian yang kedua. Sudah berdosa, sebetulnya tidak layak, dan lebih layaknya dihukum, tetap diampuni, masih dipanggil menjadi murid Yesus Kristus. Harusnya sudah tidak layak, tetapi tetap diberi pengampunan. Saya teringat lagu yang selalu membuat saya meleleh. syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Teman-teman lagu ini mengingatkan saya, saya, kita, itu sebetulnya tidak layak. Tetapi karena Tuhan yang makasih itu mengampuni dan memanggil kita menjadi muridnya. Dan kita bergerak ke tahap ketiga ini. Masih dibela-belain oleh Tuhan Yesus. Dia mau-maunya menderita, disiksa, diperlakukan dengan cara tidak adil, disalib, dan mati. Gila. Saya senang memulih kata dibela-belain. Anda pernah mengalami ada orang yang bila-belain kamu mengantar, menjemput, menemani, menghibur. Pernah? Senang banget loh rasanya dibela-belain itu. Yang bila-belain capek. Yang bila-belain mungkin dia habis-habisan. Modalnya habis, waktunya habis. Tapi dia rela. Dia mau. Karena apa? Dia mencintai. Tanpa paham, rey. Teman-temanku, berbahagialah kalau Anda mempunyai orang yang mau bela-belain kamu. Tetapi lebih berbahagia kalau kita bisa jadi orang yang bela-belain seseorang yang kita cinta. dan itu namanya kura personalis. Tidak cukup Tuhan itu mengampuni, memanggil bela-belain kita. Dia masih bangkit mendatangi Simon Petrus, si pengkhianat itu. Masih juga bertanya apakah kau mencintai itu? Dan akhirnya tetap memberi kepercayaan kepada Simon Petrus. Kalau menurut saya Tuhan kita itu sorry, gila. Gila dalam artian gila. Dia itu mencintai kita luar biasa. Maka teman-temanku sampai di sini saya mau mengatakan pada Anda ini sebetulnya empat hal yang mau didalami dengan latihan Tuhan. Saya bermimpi, saya berharap, saya ingin banget gitu ya. Semakin banyak orang mengalami empat hal ini supaya kita sungguh-sungguh mengalami pura personalis dari Tuhan. Diampuni, dipanggil, dibela-belain, masih didatangi, ditemani, dan diutus. Maka orang yang dengan sepenuhnya sadar mengalami pura personalis dari alam, dicintai keren banget oleh alam, biasanya dia akan menjadi orang yang mampu menghidupi pura personalis terhadap orang lain. Entah sebagai guru, entah sebagai suami, sebagai istri, sebagai teman, sebagai pimpinan, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Maka teman-temanku yang terkasih, saya sungguh mengharapkan Anda dalam renungan-renungan pribadi Anda melacak bagaimana Tuhan mencintaimu dengan cara yang luar biasa, pura personalis. saya mau menambah lagi ke contoh konkret bagaimana Simon Petrus diperlakukan oleh Tuhan Yesus dengan prinsip pura personalis. Pertama, kita sudah tahu kisah ini. Saya hanya mau mengeksplisitkan. Bukan Simon Petrus yang mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mendatangi Simon Petrus di tempat kerjanya. Begitu didatangi Tuhan Yesus yang memanggil Simon Petrus kamu ikut saya. Dan Petrus serta Andreas saudaranya yang ada di belakangnya atau nggak tahu nih dan Petrus yang mana yang Andreas yang mana tetapi akhirnya kedua-duanya ikut Tuhan Yesus. dan Tuhan Yesus memberi visi ke depan untuk kedua orang ini. Kamu akan menjadi penjala manusia. Teman-temanku, saya ingatkan lagi, saya ingatkan clue-nya, penyambungnya lagi bahwa ini contoh-contoh konkret bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Simon Petrus dan Andreas dan nanti murid-murid yang lain dengan prinsip pura personalis. Perhatian personal. Mendatangi, memanggil, memberi visi ke depan. Oke? Kita lanjutkan. Bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Simon Petrus secara personal. Unik, keren banget. Tuhan Yesus mendengar bahwa mertua Simon Petrus sakit. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Datengin. Maka saya senang, saya bersyukur ketika mendengar cerita-cerita beberapa pamong Yesuit di kolese Yesuit mengunjungi rumah kos-kosan murid-muridnya. Guru-guru kolese mendatangi rumah para muridnya supaya ada relasi personal. Semoga tradisi ini masih terus berlanjut supaya anak-anak yang dididik di kolese Yesuit mengalami pura personalis seperti Simon Petrus diperlakukan pura personalis oleh Tuhan Yesus. Lanjut lagi ini. Simon Petrus dididik secara khusus oleh Tuhan Yesus. Gambar ini teman-teman ceritanya kan Simon Petrus dan teman-temannya sudah semalaman cari ikan dan tidak dapat. mereka itu nelayan-nelayan yang menurut saya berpengalaman bertahun-tahun mereka mencari ikan. Semalaman tidak dapat ikan. Lalu si anak tukang kayu ini Tuhan Yesus ini menyuruh nelayan itu tebarin jalan di sana. Kalau dipikir-pikir Yesus itu anak tukang kayu tidak tahu dunia perikanan tetapi Yesus ini Tuhan dan Petrus sadar ini perhatian personal gurunya pada dia dan dia lalu oke lah karena kamu yang nyuruh saya lakukan. Apa yang terjadi? Bum! Ikan yang didapat banyak dari segi logika ilmu kenelayanan Simon Petrus tidak berguna lagi karena ketaatannya pada Yesus itu dia bisa mendapatkan ikan yang banyak. Sekali lagi ini sebuah contoh clue bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Petrus dengan prinsip pura personalis masih lanjut lagi. Ini sudah saya ceritakan tadi di bagian awal. Simon Petrus mencoba jalan di atas air nggak bisa tenggelam walau gagal tetap ditolong oleh Tuhan Yesus. kurang personalis. Ini peristiwa Tuhan Yesus mengajar 5.000 orang laki-laki. Banyak itu. Dan hanya ada 5 roti 2 ikan. Nggak mungkin ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Perempuan nggak dihitung. Anak-anak nggak dihitung. Kurang lebih kalau di total mungkin kemungkinan besar ada 10.000 perut. Perut. Simon Petrus mau dididik apa dengan cara ini? Simon Petrus mau dididik dengan cara bahwa keterbatasan manusia bukanlah halangan untuk melayani orang. Karena kekurangan manusia, keterbatasan insan akan dilengkapi oleh Tuhan sendiri. Ini kurang personalis Tuhan Yesus pada Petrus dalam hal bekerja. ini kurang personalis gila-gilaan. Tuhan Yesus kenal Petrus orang yang tidak sempurna. Tuhan Yesus tahu persis. Tetapi tetap saja diberi kepercayaan di atas batu karang ini di atas kamu Petrus akan didirikan gereja dan kepadamu diberi sebuah tugas besar menjadi pemimpin simbolnya kunci. Anda pernah mengalami diberi kepercayaan besar seperti ini? Kalau Anda, kalau kita diberi kepercayaan yang besar oleh pihak lain, salah satu kemungkinannya teman-teman, kita diperlakukan dengan prinsip pura personalis, dipercaya. Ini kurang apa juga? murid kakinya dibasuh oleh gurunya. Kurang personalis keren. Kita kenal ayam jagu berkokok sebelum ayam berkokok tiga kali. Petrus bergianat tiga kali. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi Simon Petrus yang bergianat ini? mengampuni tiga kali. Pengkhianatkan tiga kali. Dibalas dengan pertanyaan tiga kali tentang cinta. Ini kurang personalis luar biasa. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, Dia mendatangi Simon Petrus dan mengampuni Simon Petrus. tidak hanya mengampuni, memberi kepercayaan lagi, mengutus lagi. Dan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Petrus dan teman-teman yang lain diberi roh kudus. Teman-teman, singkat kata, itu tadi cerita-cerita yang menunjukkan betapa Tuhan melakukan kura personalis terhadap Simon Petrus. Pertanyaannya, apa hasilnya orang yang diperlakukan secara kura personalis? Buahnya apa? Buahnya adalah transformasi diri. Murid yang semula gagal. Murid yang omong doang. murid yang berkianat. Karena perlakuan kura personalis tiada henti oleh Tuhan Yesus, dia berubah menjadi pewarta injil dan menjadi penjala manusia. Dan endingnya, teman-teman, ending hidup Petrus adalah seperti gurunya disalib hanya lalu terbalik. Tentu saja saya tidak berharap kita akan mengalami seperti ini kematian kita karena ikut Tuhan Yesus kita juga disalib lalu dibalik itu. Bukan itu tentu saja. Gambar ini mau mengatakan ini buah dari orang yang diperlakukan dengan sangat istimewa. Sampai-sampai dia mau rela ikhlas mengikuti nasib gurunya. dari kisah tentang Simon Petrus yang dicintai Tuhan Yesus secara kura personalis itu kita bisa belajar apa? Satu, kemampuan kura personalis itu hasil proses panjang. Dan proses panjang itu bernama dicintai, diterima, diapresiasi, diampuni, didukung, dididik secara khusus. Apakah lalu berarti ini lembek? Enggak. Mencintai itu bisa berlaku tetap keras dan tegas, tetapi dengan motivasi yang baik. Hati tetap mengasihi, tetapi kata-kata tetap tegas. Tindakan kita tetap tegas. Bukan lembek, bukan memanjakan, memproteksi berlebihan. Tentu ini masih bisa didiskusikan lebih detail, lebih konkret bagaimana menerapkan prinsip kura personalis dalam tindakan-tindakan. Tentu di masing-masing peristiwa akan berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah taking care of the person, memberi perhatian pada keunikan pribadi. kesadaran dicintai menumbuhkan dorongan dari dalam untuk mencintai. Karena saya sudah dicintai, saya mau membalas cinta itu. Dorongan dari luar dalam bentuk mewajibkan seseorang mencintai, memberi instruksi pada anak buah, kalian harus memperlakukan pura personalis, tidak akan pernah mencapai hasil yang optimal, karena energinya dari luar, cepat habis. Tapi kalau energinya dari dalam, kita akan mempunyai konsistensi lebih panjang. Lalu apa yang bisa kita lakukan secara konkret untuk melatih pikiran hati kita merasa dicintai, karena hanya orang yang mengalami dicintai yang dia bisa menerapkan prinsip pura personalis. sekali lagi, apa yang bisa kita latih untuk bisa menumbuhkan rasa dicintai dan pada gilirahnya nantinya bisa menerapkan pura personalis. Apa yang bisa kita lakukan? Ini latihannya, ini prinsipnya. Mari kita membiasakan diri untuk melihat, mensyukuri, dan menikmati apa yang tersedia. mengurangi kebiasaan untuk meratapi, mengkomplin, menuntut yang tidak ada. Apa launya tempe, tahu terus. Ini komplain. Saya mau mengajak, ya sudah, nikmati saja tempe itu, nikmati saja tahunya. Ketimbang kita meratapi yang tidak ada, ya mungkin untuk besok kita mengusulkan lauknya ayam goreng, krisoles, bebek goreng yang enak, usul. Tapi yang jelas-jelas ada, yaudah, dimakan dulu. Karena marah, komplain, nggak akan merubah apa-apa. Ini kunci, saudara-saudariku, kunci mensyukuri, menikmati. ini simbol yang saya suka. Masing-masing dari kita itu diberi gelas dan diberi dan di dalam gelas itu ada airnya. Nah, kita bisa mengetes diri kita atau kita bisa mengecek orang lain mana yang jadi fokusnya. Kosong, separuh atau airnya ada setengah Anda termasuk yang mana. Mungkin ada orang yang terbiasa, ya ampun, itu kenapa gelasnya nggak diisi penuh. Artinya dia fokus pada ruang kosongnya. Ini tipikal orang yang komplain. Ada orang yang fokus lumayan, masih ada airnya. Teman-temanku, kalau kita mau berkembang, usul saya fokus pada airnya. Ambil gelasnya, minum. Jangan sampai menjadi orang yang fokus pada ruang kosongnya. Kenapa gelasnya nggak diisi penuh? Siapa tadi yang mau air? Capek dengerin orang marah-marah. Dia rugi sendiri, hausnya masih masih ada. Lihat airnya, minum, hausmu sembuh, kamu bersyukur. Dan katakan pada orang lain hal yang sama. Udah, minum aja airnya. Nggak usah marah-marah. Habis ini nanti diisi lebih penuh deh. Teman-temanku, ini kayaknya hal sederhana. Tetapi ini prinsip yang kalau kita lakukan, pikiran kita lebih positif, hati, rasa, sensasi, jiwa menjadi lebih positif, badan kita juga menjadi lebih enak. Fokus pada airnya, jangan pada ruang kosongnya. Nah, ketika aku sudah mengalami dan menyadari betapa banyak yang bisa aku syukuri, biasanya saya pun bisa melakukan kurang personalis bagi orang. Kalau saya kurang mengalami diapresiasi, kurang mengalami dipahami, komplain terus, melihat ruang kosong terus, maka biasanya aku akan cenderung menjadi pribadi yang menyedot perhatian orang di sekitar kita. Capek berada di dekat orang seperti ini. lebih senang dekat dengan orang yang bersyukur, menikmati, kita pun mendapat energi positif dari itu. Saudara-saudariku, it's about choice. Which one you want to choose? Menikmati airnya atau kita komplain pada ruang kosong. Kura personalis berarti menikmati airnya. Dan sesudah itu menyediakan air untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk membuat diri kita itu berbeda, tidak perlu kita menjadi kaya, tidak perlu kita menjadi brilian, jenius, keren, cantik, sempurna. Untuk menjadi pribadi yang unik, kita semua diundang untuk menjadi pribadi yang care pada orang lain. Melakukan pura personalis. Semoga semakin banyak orang, termasuk Anda, mengalami Tuhan begitu care pada kita masing-masing. Kalau kita merasa Tuhan care pada kita, tidur, nyenyak, makan, enak, dan kita bisa membuat orang-orang di dekat kita juga merasa nyam-nyam, nyaman. Semoga teman-teman paham apa itu pura personalis, dan kita semua bisa mengalami itu dan mempraktekannya dengan baik. Sekian sharing saya. Semoga menambah wawasan inspirasi untuk Anda semua. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati